Hai wadwara cara aku mencintai ibu mana sih bu handphone ya Allah ya aduh An udah dicari kemana-mana itu handphone tetep aja ga ketemu gimana dong udah Mija nggak usah sedih nih datang punya ide mendingan Mija Kasbon sama Butiara beli handphone baru buang itu handphone gapuk ngapan masih dipake iiiiiii iiii Aduh, bukan itu masalahnya, aduh, terus masalahnya apa Mija, aduh, hape aku enggak boleh sampai hilang, aku kan belum sempet kasih video pembunuhan Pak Adipura ke cahaya Kacang mahal, kacang mahal, dia cekin ngobrol, merdiam aja, terus masalahnya apa Mija, eh Kang, bilang aja ya, kamu tuh emang gak niat membantuin saya nyarin handphone, apa jangan-jangan bener nih, Kang Tatang yang ngambil handphone saya ya, ngaku enggak, balikin enggak Aduh, sober geledek, Mija, Mija kan Tatang udah bilang, bukan Tatang yang ngambil Uuuuh, mana sih ini hape-nya si Mija, dia taruh mana sih, aku belum kirim itu video ke hape gue juga, aduh Sekarang gini aja deh, yuk ikut Tatang di luar, kita cari di luar kali handphone kamu disitu, yuk, ayo, ayo Aduh, dia malah nangis, pusing kepala, mendingan bantu mbak Neni nyari handphone kamu Gimana mbak Neni, ketemu handphonenya, lo liat gak gue lagi ngapain, dijelas-jelas gue masih nyari, pake banyak lagi masih ketemu apa belum, ya belum ketemu lo tuh hape Sabar dong, sabar dong, santai dong, jangan marah-marah dong, sekarang Tatang perintahin cari sampe ketemu tuh handphone, karena kalo gak ketemu, aduh Mija, ngarin tatang terus Berani lo merintah gue, Tatang, lo yang harus cari, berani lo tarik, iya iya, berada getok lah nih Dia juga curek banget lagi si Mija, bukan dibuang Yes, hape udah ketemu Gue harus buru-buru nih kirim videonya ke hape gue, sebelum gue balikin nih hape ke Mija 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 cintaku, sayangku, handphonenya ketemu ini, sama Neni, Mija Handphonenya ketemu, yoi Mana, mana, handphonenya ketemu, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, makasih mbak Allah Makasih ya Allah Makasih ya Allah Makasih ya Allah Kakak lagi Mas, 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 mas liat Azura gak, OB yang baru itu Tadi di pantry gak ada, Bu Kayaknya udah pulang, Bu Makasih ya Iya, Bu, sama-sama, saya doang, Bu Iya Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Cahaya di mana, Tante? Kayaknya cahaya udah pulang duluan deh Oh, padahal tadi pagi bilangnya kakak mau pulang bareng Tante Diana loh Mungkin dia capek kali ya, nungguin Tante jadi pulang duluan Yaudah, Tante mau balik bareng aku aja Gak usah, Tante naik ojek aja Gak apa-apa Tante, mumpung aku udah sampe sini juga Gitu ya Iya, bareng aja Ya, ada deh Iya, iya Oke, sebentar tambah Tristan, kamu mampir dulu yuk, biar Tante bikinin teh Gak usah Tante, lain kali aja makasih Aku soalnya ada barang dari supplier yang mau masuk ke cafe Jadi harus aku cek-cekin dulu, Pak Oh gitu Yaudah, terima kasih ya Iya, sama-sama, Tante Aku langsung pamit Ya Paling nitip salam aja, Bocahaya Oke Terima kasih ya, Tirstan Ya, Assalamualaikum, Tante Waalaikumsalam Cahaya Kok gak ada? Meli makan kali ya? Omor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar kyang kawan. Mati. Ayolah, sampai kapan kita kejebak di sini ya Allah. Oh ibu pasti nyariin aku. Tolong. Tapi itu ya. Sssh. Pak Pusaka. Ya Allah. Baris Pak Pusaka parah semua. Saya nggak bakal kok. Kok Pak Pusaka kedinginan? Apa kedinginan? Sebentar sih, saya cari pilihan dulu. Zura. Matur. Pak, pak, bapak bertahan ya, pak ya Saya mohon bapak bertahan Pak, bapak bertahan, pak Kamu gak boleh kenapa-kenapa Pak, bapak harus bertahan, bapak, bapak gak kedinginan ya, ya Bapak bisa, bapak bisa lawan, bapak, bertahan Kamu ngapain sih meluk saya Ya, bapak kedinginan, saya cuma takut bapak kenapa-kenapa, badan bapak tuh panas Ya, gak apa-apa, kamu gak usah lebah ya, lebah Saya juga terpaksa melakukan ini, pak Saya sih cuma ngomong bapak kenapa-kenapa Bapak tuh menggigil, bapak tuh demam, semua karena ketangan, bapak infeksi Kenapa Azura segitu khawatirnya ya sama saya Apa dia cuma pura-pura Muzik Ya bentar, Miska, Mbak Tiara, pusaka ada di rumah? Pusaka belum pulang. Belum. Oh di pabrik mobilnya juga nggak ada. Di rumah nggak ada. Kapananya dia? Aku coba tinggung pusaka dulu ya bentar. Enggak, percuma aja. Aku juga udah coba telepon tapi HPnya nggak aktif. Yaudah Miss, kamu masuk dulu yuk. Kita tunggu di dalam aja. Kayaknya aku langsung cari pusaka aja deh. Aku mau coba cari. Yaudah kalau gitu nanti kamu buka bagian aku ya. Nanti sih Mbak. Hati-hati Miss. Terus Tan, Tante nggak tahu harus gimana lagi. Cahaya itu nggak bisa dihubungin dari tadi. Tante pikir dia cuma cari makan. Tapi kayaknya dia belum pulang sama sekali deh. Tante takut cahaya kenapa-napa. Tante tenang aja. Aku pasti bakal cari cahaya sampai ketemu kok. Yaudah kalau gitu kita pergi sekarang ya cari cahaya ya. Tapi bukannya Tante capek habis kerja maksudnya biar aku aja yang cari cahaya. Enggak, enggak. Tante mau ikut cari cahaya sampai ketemu. Tante nggak apa-apa. Tante istirahat aja. Aku cari cahaya. Kalau misalnya nanti ada kabar tentang cahaya, aku langsung kabarin ke Tante. Oke? Yaudah tapi tolong kabarin ya. Pasti aku kabarin Tante. Mabel pusaka nggak ada. Berarti pusaka nggak ada di sini. Terus juga Bu Diana kelihatan khawatir. Pak Jajan Azura juga belum pulang. Jalan-jalan pusaka sama Azura. Apa jalan ya Tante? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. 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 Ya.